Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengatasi septinet yang silang merah di magisk manager ketika ke kita melakukan pengecekan septinet nya cts profile sama basic integrity nya masih false oke sebelum kita ke tutorialnya bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan update notifikasi video terbaru dari channel ini ketika teman-teman sudah melakukan root dengan magisk manager dan kita melakukan pemeriksaan di septinet nya maka biasanya akan true namun di sini masih silang merah atau masih false di bagian cts profile sama basic integrity nya nah bagaimana cara kita mengatasinya supaya cts profile sama basic integrity ini true karena jika seperti ini maka eh eh ponsel kita dia lolos septinet dan ketika kita menginstall aplikasi perbankan seperti Go Mobile atau aplikasi lainnya maka eh dia akan mental atau kita tidak bisa menjalankan aplikasinya karena ponsel kita terdeteksi root oleh aplikasi tersebut nah untuk melakukan atau cara mengatasinya disini saya akan menurunkan mencoba menurunkan versi magisknya magisknya menjadi 20.3 karena di eh di magisk ini yang saya root menggunakan magisk 20.4 atau yang terbaru disini saya akan menurunkan versinya kemungkinan terjadi bug atau ponsel ini tidak belum support menggunakan menggunakan magisk terbaru maka disini saya akan masuk ke twrp atau custom recovery mode untuk melakukan uninstall di magisk 20.4 ini kita langsung saja masuk ke bagian install lalu kita pilih magisk magisk uninstaller nah disini teman-teman download dulu magisk uninstallernya supaya magisk yang terbaru ini dia magisk uninstaller untuk versi 20.4 tadi langsung saja kita swipe proses ini cuma membutuhkan beberapa detik nah ini sudah selesai kemudian setelah itu kita akan root ulang menggunakan magisk versi di bawahnya yaitu magisk 20.3 bagi teman-teman yang belum punya nanti saya sedikan link downloadnya di deskripsi video nah ini 20.3 versi magisknya langsung saja kita swipe ke kanan untuk melakukan penginstalan kita tunggu proses install magisk 20.3 nya ini sama saja kita melakukan root ulang yang tadinya kita sudah unroot di magisk 20.4 nya lalu kita akan root lagi dengan magisk versi versi 20.3 semoga dengan cara ini kita bisa berhasil melakukan fix atau mengatasi di bagian septinate karena apabila di septinate nya masih false atau silang merah itu akan sangat beresiko untuk driver online karena akan ponselnya akan terdeteksi root jadi diusahakan septinate nya itu true di bagian cts profile sama basic integrity nya nah ini ponselnya sedang restart kita tunggu sampai ke tampilan menu oke ini eh kita langsung saja cek di magisk manajernya sekali lagi kita tunggu sampai magisk apk magisk manajernya eh muncul ini masih belum muncul nah oke ini magisk manajernya sudah ada langsung saja kita buka kita tunggu sebentar ini masih loading nah jika proses loading nya ini terlalu lama kita close saja kita close magisk manajernya lalu kita buka lagi nah ini teman-teman bisa lihat yang terpasang 20.3 yang terbarunya 20.4 oke kita langsung saja kita melakukan pemeriksaan di status septinate nya nah ini teman-teman bisa perhatikan status profile nya sama basic integrity nya sudah true oke ini sudah lolos pengecekan septinate nya oke demikian video kali ini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh always keep stay tuned on this channel see you in the next video selamat menikmati